Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia akan terus berjuang melalui Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB agar Palestina diakui sebagai sebuah negara. Indonesia akan menggunakan semua pengaruh agar tidak ada veto hingga Palestina mendapat keanggotaan penuh di perserikatan bangsa-bangsa. Saat mengisi kuliah umum di Balai Senat UGM Yogyakarta, Senin 3 Juni, Retno menyebut saat ini Israel tidak mau pengungsi Palestina kembali ke negaranya dengan cara melemahkan agensi pekerjaan dan pemulihan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat atau UNRWA. Bahwa memperlemah UNRWA itu memang sistematis karena Israel tidak mau pengungsi itu kembali. Dan kalau tidak ada pengungsi kan kalau kita negara kan harus ada rakyat, harus ada tanah dan sebagainya. Maka kita tidak ingin, kita tetap ingin Palestina memiliki negara. Maka isu-isu yang menghambat pelaksanaan atau menghambat realisasi berdirinya sebuah negara Palestina, itu yang akan kita belah. Di samping itu, Retno menyebut Indonesia juga mengirim bantuan kemanusiaan ke Palestina. Indonesia sempat bekerja sama dengan Jordania untuk menyalurkan bantuan melalui udara berupa obat-obatan dan juga bahan makanan. Dari Suleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.